Bantuan dari bank Kepada masyarakat Itu ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Kepada masyarakat Bantuan tersebut, dana tersebut Diberikan karena dia nasabah Dana tersebut diberikan Kepada si A misalkan Oleh bank, karena si A itu nasabah Dari bank tersebut Kalau ini riba Jelas kalau ini riba Kenapa? Karena akat dengan bank itu adalah Akat utang-biutang Transaksinya itu transaksi Kort Lalu Yang menghutangi itu Mendapatkan manfaat Dunia Darinya Maka itu gak boleh Karena masuk dalam kaedah Agulukorlin Cerona Semua utang-biutang Yang efeknya Berakibat Memiliki Membawa manfaat dunia Itu pertama Yang kedua Yang kedua Jika Jika Hadiah itu Sumbangan itu Diberikan kepada Non-nasabah Yang tidak nasabah Kembali kepada kaedah umum Hadiah dari Orang yang hartanya Hadiah dari orang Bagaimana hukum menerima Hadiah dari orang Atau dari perusahaan Ada tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Orang atau perusahaan itu Bergerak Di bidang yang halal Uangnya 100% Yakin halal Jika ini Terima Misalkan perusahaan panci Perusahaan apa Yang itu adalah Bergerak di bidang yang halal Yang kedua Orang itu Kita tahu dan yakin Hartanya murni haram Atau perusahaan itu Tidak bergerak Kecuali di Bidang yang haram Misalkan pabrik komer Pabrik rokok Jadi tidak ada Sisi halalnya Dari perusahaan tersebut Ini jangan diterima Ini jangan diterima Karena berarti Hartanya diberikan kepada kita Harta haram Taip yang ketiga Apabila Hartanya itu campuran Ada yang halal Ada yang haram Ada yang halal Ada yang haram Maka Dalam kondisi ini Silahkan diterima Hal Jadi Hadiah yang dia berikan itu Anggap dari harta yang halal Dan yang haram Biarkan Diutus Diurus oleh Pelakunya Nah Sekarang Kembali kepada pertanyaan Bagaimana dengan Bank konvensional Uang yang didapatkan oleh Bank konvensional itu 100% haram Atau ada sisi-sisi halalnya Anda lihat Ada sisi-sisi halalnya Karena yang haram itu kan simpan pinjamnya itu Tapi Kalau kemudian Dia Jadi Ada transaksi-transaksi lain Yang berbayar Misalkan Ya ini Jualan ini Jualan itu Atau Dan macam-macamnya itu Kalau memang Ada sisi-sisi Dan itu memang ada Maka berarti Maka berarti Uang itu Atau hadiah itu halal Asalkan Bank itu Tidak 100% Murni Di bidang yang haram Dan Tidak semua yang ada di bank itu Haram Yang haram itu adalah Ribanya Tapi Tidak semuanya Dari transaksi Misalkan Ya Uang 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 apa Uang SBP Jadi punya ATM Punya ini Bayangin sekian per bulan Uang-uang itu halal Wajarnya Kalau ada Am Dapatkan manfaat dari bank Kemudian dia bayar Sekian dan sekian Itu wajar Dan itu adalah Harta-harta yang halal Yang didapatkan oleh Bank Dan disitu Maka Meskipun lebih banyak yang haram Tapi ada campuran dari harta Yang halal Dan itu pasti halal Maka berarti silahkan untuk menerimanya Itu sisi yang pertama Sisi yang kedua Anggaplah itu riba Riba itu para ulang berselisih Disalurkan kemana Disalurkan ke Mana sebegian Mula mengatakan Disalurkan Untuk semua kemasalahan Sampai pun kepada perorangan Sampai pun untuk dirimakan Hanya Jangan sampai Orang tersebut Yang dimenyakini Kalau itu adalah sebuah Sedaqah Meyakini bahwasannya itu adalah Satu hal yang dikeluarkan dari harta Katanya Dan bukan merupakan satu Sedaqah Wallahu'alam Bisa Nah Al-Iman TV